Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mempunyai bayi yang nanti besar menjadi hebat, maka kadang-kadang ada peristiwa-peristiwa atau tanda-tanda khusus, dan bayi itu kemudian selalu menjadi tanda-tanda yang menimbulkan perbantahan. Misalnya ketika lahir banjir besar atau hujan yang lebat, ketika lahir kemudian ada peristiwa-peristiwa yang mencengangkan, dan itu membuat bayi itu menurut falsafah Jawa menjadi, akan jadi apakah anak ini nanti? Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama gereja merayakan Pesta Santo Yohanes Pembaptis. Seorang pembaharu atau mungkin apa, sebagai perintis perjanjian baru, dan disitulah menjadi pengantar dan juga menjadi juruwarta bagi lahirnya Mesias. Dia mengatakan, aku harus semakin kecil dan dia semakin besar. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang kisah kelahiran Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes lahir, dan dia lahirnya pun sangat menghentak tetangga-tetangganya, karena Elizabeth sudah tua, sudah usur, sudah istilahnya tidak subur lagi. Tetapi Elizabeth mengandung dan melahirkan. Bahkan suaminya sendiri, Sakaria, itu pun tidak percaya. Lalu ketika dia tidak percaya, selama Elizabeth mengandung, Sakaria menjadi bisu. Ketika Elizabeth melahirkan, kegembiraan itu muncul di kampungnya. Tetangga-tetangganya ikut bergembira bersama Elizabeth yang diberkati oleh Tuhan. Dan kemudian ketika ditanya, anak ini mau diberi nama siapa? Lalu Elizabeth mengatakan, Yohanes. Tetapi dalam keluargamu tidak ada nama Yohanes. Lalu mau diberi nama siapa? Kok Yohanes dari mana? Lalu Sakaria pun disuruh menulis, dan kemudian ditulis di situ namanya Yohanes. Mereka semua takjub, karena tiba-tiba begitu menyebut namanya Yohanes dalam tulisan batu tulisnya. Kemudian Sakaria mulai bisa berbicara lagi. Akan menjadi apa anak itu nanti? Dan Yohanes akhirnya tumbuh besar. Dia tinggal dengan mati raga yang kuat dalam hidupnya. Dia tinggal di Padangkurun untuk menjadi pewarta bagi kehadiran Mesias. Untuk membersihkan dunia dengan baptisan-baptisan pertobatan. Dan akhirnya juga menjadi partner kerja Mesias sendiri. Walaupun dia mengatakan, dia harus menjadi besar, aku harus menjadi kecil. Bukan aku Mesias itu, dan aku membuka tali kasutnya pun tidak layak. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes menjadi tulang punggung atau menjadi pewarta pendahulu bagi Mesias. Bagi kedatangan Mesias. Kita tahu, selain Yohanes sebagai pewarta, Yohanes juga mengajak pertobatan. Menyucikan orang di sekitarnya untuk bertobat menyambut Mesias. Maka sekarang tugas kita adalah bagaimana kita mewartakan kabar gembira Mesias yang datang itu di sekitar kita, di masyarakat kita. Agar kita akhirnya nanti menjadi pewarta seperti Yohanes pembaptis. Bagaimana kita mendoakan, kita menyucikan masyarakat di sekitar kita. Kemudian juga kita mewartakan kebaikannya dengan tingkah laku kita, dengan pewartaan pembicaraan kata-kata kita. Dan di situ kita menjadi pewarta bagi Mesias yang datang. Maka saudara-saudari, mari kita sadari seluruh kegiatan kita. Mindfulness, supaya kita akhirnya bertanya-tanya selalu apakah tindakan saya ini, perkataan saya ini membawa keharuman nama Mesias. Atau justru membuat kita menjadi alat setan untuk membelokkan Mesias di tengah-tengah tempat di mana, atau komunitas di mana kita tinggal. Maaf saudara-saudari, kemarin kamir tidak terbit karena saya baru diare. Maka semoga kamir ini menjadi penyegar dan juga memberikan inspirasi bagi Anda semuanya. Maka kembali ke anak-anak, salam kamir, kekakuman ilahi, mengarah pada iman dan rahmat.